Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya masih ingin membahas tentang penipuan offshore lah ya, atau penipuan di media sosial. Nah, kali ini saya akan menghadirkan narasumber. Tapi narasumber ini, atas permintaan dari narasumbernya, saya mensamarkan lah ya, namanya nggak usah kita sebut, kita panggil mbak aja, kita sudah menghadirkan narasumbernya. Kemarin itu narasumbernya hampir menjadi korban lah, tapi nggak sampai lah. Tapi mungkin kayaknya dia, si korban, si mbaknya ini, target korbannya itu kayaknya sudah banyak pengalaman lah ya, mungkin mengetahui tentang modus-modus penipuan, terutama di media sosial. Oke, kita sudah hadirkan si mbaknya ini ya. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Oh ya, sibuk kah? Nggak, nggak, nggak. Lagi senggang. Oh, lagi senggang. Ya, ya. Kita mau bikin video ini, setelah kemarin ya, sudah perjanjian, kita izin juga ya sebelumnya. Jadi, kita akan mau sharing lah, sharing kepada penonton video saya, mungkin mudah-mudahan nambah informasi ataupun pengalaman ya, buat kenalan, terutama di media sosial. Jadi, kemarin itu katanya mbaknya itu sempat mau ditipu ya, itu dari media, eh, mana sih? Atau kenal dari mana? Awal mula kenalnya ini? Iya, halo? Ya, ya mbak? Jelas, jelas. Oke, jelas, jelas, iya. Gimana? Jelas ya. Itu kan awal mula saya, awal mula saya tuh kenal di IG, di IG ya. IG ya? Di IG, di IG. Jadi, awalnya itu kan saya nggak pernah mengkonfirmasi orang yang follow saya, kalau saya nggak kenal gitu kan. Oh, iya, iya. Terus, suatu hari, karena, apa namanya, habis sebaran kan pada mudik tuh, anak-anak belum pada masuk sekolah kan. Iya. Karena gabut gitu loh, gabut, nggak ada kerjaan gitu. Ada, ada, ada orang follow saya gitu mas. Ada follow saya, terus, saya ini, apa namanya, terima nggak ya, terima nggak ya gitu kan. Saya tanya lah sama suami, boleh nggak terima? Kata saya gitu. Dia bilang, yaudah terserah, katanya gitu. Nggak, soalnya ini kayaknya temen, ada temenku juga, kayaknya temen mbak itu juga sih, kayaknya. Saya bilang gitu kan. Kan mbak itu kan, temen saya itu kan bisnis, bisnis pas gitu loh mas. Kayaknya sih, temen mbak itu juga kayaknya. Ada temen bersama gitu lah ya, mutual friend gitu lah ya. Gimana? Mutual friend gitu ya, temen bersama gitu ya. Iya, si ini kan juga kayaknya temennya mbak itu juga sih, kayaknya. Kan kelihatan tuh kalau di IG tuh, dia berteman sama temenku apa nggak, kan kelihatan tuh kan. Iya, 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 iya. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Jadi sebentar, belum melanjutkan segitu. Berarti tadi, mbak, statusnya masih bersuami ya. Berarti ternyata tuh, target si penipu ini bukan hanya single, atau mungkin sudah janda lah ya. Mungkin, ini berarti masih bersuami juga, mungkin dia random juga ya. Ngacak gitu ya. Ngacak deh kayaknya, iya. Nge-add orang itu sama kenalan orang itu ngacak gitu ya. Dia nggak... Ngacak, iya. Karena temen saya tuh juga punya suami, yang dia follow tuh juga punya suami. Oh, berarti hati-hati juga ya. Tapi yang... Ada beberapa temen saya di situ, ada beberapa temen saya di situ, ada dua orang temen saya di situ yang di follow. Sama, ada suaminya. Oh gitu ya, iya, iya. Berarti ya emang... Tapi kebanyakan yang sharing ke saya tuh emang korban, para korban ini pada yang cari pasangan sih. Yang single, maupun yang sudah gagal menikah, atau mungkin ditinggal suaminya, meninggal, atau gimana janda lah istilahnya ya. Kayak gitu. Berarti targetnya emang mereka tuh random kayaknya ya. Dia ngacak siapa yang merespon chatnya atau di follow itu ya. Iya, tapi dia itu kayaknya pake dua akun. Eh, sorry, sorry. Pada saat yang bersamaan itu ada akun yang maksudnya kayak saya baca datanya sekilas tuh sama-sama... Kayaknya di Malaysia gitu. Dia tinggalnya kan di, saya baca di situ, oh ini di Malaysia. Kalau gak salah sih, pokoknya ini salah satunya lah gitu. Setelah saya lihat kan ada dua akun tuh mas. Kayaknya dia sekali follow itu ada berapa akun gitu loh. Iya gitu. Terus mana nih yang nyantol? Kayaknya kayak gitu gitu loh. Oh gitu, berarti emang yang... Oke, oke. Untuk pendekatan si penipu ini, mbaknya ini berapa lama sih? Biasanya kan dia chat, sering chat, intense gitu, telepon gitu ya. Berapa lama sih? Kalau pendekatan itu kayaknya 10 hari ya. 10 hari, pendekatan tuh 10 hari. Cuma saya gini, pas waktu, biasa ya, kita ngobrol tuh kan ngobrol yang umum-umum aja kan. Saya kan, apa namanya, ini orang nih, ini kan lebih muda. Saya lihat kalau di PP-nya tuh lebih muda daripada saya usianya gitu kan. Terus kan, dia tuh kayak di PP-nya tuh setelah saya follow nih, orang nih kayak, apa namanya, high class gitu loh gak segayanya tau gak? Kayak dia, di IG-nya tuh kuliah high class gitu loh kayak tempat berliburnya di, apa namanya, dimana gitu kan. Dia berliburannya dimana, terus apa namanya, yang dia pake tuh barang-barang branded gitu, gitu kan. Kebanyakan gitu sih, untuk menarik. Nah kayak gitu kan, untuk menarik mungkin kan gitu. Cuma kan, kalau, maksudnya, saya sih biasa aja gitu kan, maksudnya udah biasa lah kayak gitu gitu kan. Nah terus udah gitu kan, apa namanya, ini anak muda nih, maksudnya kan saya bilangnya anak muda nih gitu, ngapain gitu kan. Saya mau tanya ngapain gitu. Nah udah itu, udah saya, apa namanya, saya konfirmasi kan, dia chat, di DM gitu. Assalamualaikum, mbak, terima kasih udah di konfirmasi. Oh iya, wa'alaikumsalam sih gitu. Ini mbak, saya namanya ini gitu kan. Saya kerja di offshore gitu, salam satu rahmi ya mbak, katanya kayak gitu kan. Bahasanya kalau orangnya sopan sih, saya welcome aja kan, gitu kan. Oh iya gitu kan, oh iya gitu kan. Terus udah gitu, terus ngobrol lah gitu. Mbak, tau offshore nggak gitu? Nggak, saya kan nggak tau gitu. Saya kan, di gitu, cuma apa sih? Mungkin ngecek ya, kalau jawabannya iya mungkin ya, mundur mungkin ya. Saya tahu kan. Saya kan jawabnya, jawabnya apa namanya, simple-simple gitu loh. Mas, orang nggak kan tau ngapain. Singkat lah ya, singkat-singkat gitu lah. Banyak yang lebar gitu kan, ngomong gitu kan. Mbak, tau ini nggak? Nggak, saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, ya ngobrol lah, ngobrol gitu kan. Cerita, terus ngobrol kok makin lama nih kok, ngubungnya tuh makin intens gitu kan. Kayak misalnya, selamat pagi gitu. Mbak, selamat pagi, ngapain gitu kan. Terus udah gitu, oh ngapain, baru curiga saya, curiganya jangan-jangan ini berondong iseng kan. Saya bilang kan, ngapain lah ini kan. Terus udah gitu, terus aja kayak gitu. Terus ngobrol lah kita, makin lama tuh kecurigaan saya tuh kayak jadi abu-abu gitu loh mas. Karena keseringan intens ngobrol, ngomong sama dia gitu, ngechat loh. Intens chat sama dia tuh. Jadi, kecuriganya tuh ya abu-abu gitu lah. Masih curiga lah ya. Berarti, Mbak Ngeti belum tau inilah. Iya, cuma akhirnya hampir hilang. Curiganya tuh hampir hilang. Karena kita ngobrolnya, ngobrol masalah umum, ngobrol masalah, ngobrol masalah film kesukaannya apa, gitu. Terus hobinya apa, gitu. Terus makanan kesukaan apa, yang kayak gitu-gitu lah. Berarti lihat banget, Mbak Ngeti gak langsung terdopoin, tapi dia perkenalan, atau mau ngasih diajak asik dulu gitu ya, si korban ini ya. Iya. Kayaknya sih sambil itu, dia sambil menganalisa gitu loh. Menurut aku sih sambil dianalisa, orang ini ini seperti apa, kayaknya kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Berarti sebelumnya tau gak sih ini, berarti gak ada feeling ini penipuan atau enggak ya, berarti awalnya ini ya. Enggak, enggak. Awalnya gak ada feeling kalau penipuan tuh enggak. Saya kira cuma satu rahmi biasa gitu kan, gak ada feeling penipuan. Terus makin lama, makin risih gitu, saya risih gitu kan. Dia nanya, enggak udah ini, katanya udah punya. Oh iya, dia bilang gini, saya kerja di Batam gitu kan, di mata Anambas, katanya gitu. Aku tuh yang apa, terus kubrosing lah. Oh ini, apa namanya, kayak pengeburan minyak kalau gak salah gitu. Aku bilang, oke pengeburan minyak gitu ya, aku bilang gitu. Iya enggak gitu. Oh iya, saya cerita, saya juga pernah tinggal di Riau gitu kan. Oh enggak kerja kah? Enggak, enggak enggak kerja. Saya udah pingin suami, pindah-pindah. Dia bilang kayak gitu. Oh enggak punya suami, katanya. Iya, punya suami. Oh anaknya berapa enggak, katanya gitu. Saya bilang anaknya empat, saya bilang gitu kan. Ya udah, ngobrol umum-umum aja gitu kan. Terus makin lama, makin kesini, dua hari, tiga hari gitu kan. Kayaknya dia tuh udah enggak manggil mbak lagi. Udah panggilnya nama gitu kan. Udah panggil nama gitu. Sok dekat gitu ya, sok akrabnya. Udah mulai. Sok kenal, sok lupan gitu kan. Terus, apa namanya, kayak udah makan apa belum? Udah ini apa belum? Kayaknya itu enggak wajar gitu kan. Enggak wajar lah mas, kalau kita mau berteman. Ngapain gitu kan. Betul. Iya enggak sih? Mulai kayak ngapain gitu kan. Nggak ngapain gitu kan. Nah terus kayak gitu, saya ngomong sama dia. Eh, eh si Ah gitu. Saya panggilnya si Ah lah ya. Si Ah, kayaknya kalau misalnya dia kan bilangnya, Mbak, silaturahmi kita nih silaturahmi positif gitu aja. Maksudnya silaturahmi kita tuh positif mbak. Katanya kayak gitu. Kita, apa namanya, dia bilang saling support. Terus saya bilang kayak gini, eh kayaknya bentar dulu. Saya bilang gitu. Kalau misalnya kita berteman kan, kita harus membuat teman kita nyaman ya kan. Gitu kan. Nah terus, yang kedua, karena posisi saya udah menikah, saya bilang kayak gitu. Ada batasan-batasan yang enggak boleh dilewatin. Saya bilang kayak gitu kan. Nah terus, apa namanya, terus dia bilangnya kayak gini. Tapi kan selama, selama maksudnya, maksudnya kalau gini lah. Nggak usah banyakkan mikir. Dia bilang gini, anggap aja silaturahmi ini silaturahmi positif. Pokoknya kayak gitu-gitu lah mas gitu kan. Yaudah lah, saya ikutin lah maunya kan. Makin lama, makin kesini kok lebih sering dia chat daripada suami saya gitu loh kan. Terus dia itu, melebih, melebih berhati-hati dari suami gitu ya. Kalau mau telpon, saya enggak mau. Berarti selama ini, pendekatannya chat aja, enggak sampai telpon gitu ya. Enggak, enggak sampai telpon lah ya. Saya enggak, maksudnya enggak nyaman terima telpon orang asing gitu loh mas. Karena saya enggak pernah, saya enggak, baru kali ini, ada orang follow saya, minta nomor WA, saya kasih baru kali ini gitu loh. Oh gitu, berarti sebenarnya. Lanjut chat ke WA itu baru kali ini gitu. Padahal itu apa, feelingnya cuma apa sih kok bisa dikasih gitu loh ya. Ini juga banyak sih para korban yang gitu. Habis, enggak bisa si korban ini dimintai pindah ke WA aja atau gimana. Berarti awal mulai dikasihnya gimana sih, enggak ada kecurigaan gitu lah ya. Jadi, yuk. Karena saya pikir, ini temen-temen, apa namanya, temen saya, maksudnya temen-temen saya gitu. Kan temen saya bisnis tas, saya pikir, oh nawarin tas atau gimana gitu loh. Saya pikir itu. Oke, jadi awalnya enggak ada negatif thinking ke dia lah ya. Keturiga, enggak ada negatif, terus saya kan lihat IG-nya, oh mungkin nih mau nawarin. Apa namanya, biasanya kan kalau kita beli, kayak misalnya barang-barang merindik kan, kalau misalnya dia sering keluar negeri, justice-justing kan lebih murah loh, mesti pada di counter ya kan. Betul. Nah, kupikir itu gitu loh, kupikir itu gitu loh, tadinya. Saya kasih lah nomor WA, nah setelah di WA dia ngomong, saya kerja di offshore, di Indi, segala macem gitu kan. Nah, terus dia, apa namanya, dia cerita lah, saya tuh punya anak gitu kan, anaknya usia 7 tahun. Anaknya usia 7 tahun, terus saya menikah, meninggal istrinya gitu-gitu lah, ceritanya gitu-gitu lah. Terus awal mbaknya ini tau, oh ini udah mengarah ke penipuan ini, atau gimana sih? Awal mulainya tau itu, curiga gitu. Awal mulainya curiga, saya kan makin intens nih, makin intens. Saya ngerasa bersalah dong sama suami ya kan, ngerasa bersalah. Saya telepon lah suami saya, saya cerita, tapi posisinya saya mengibaratkan temen saya. Saya bilang, ya temen saya punya kenalan nih, dia kan lagi LDR nih sama suaminya, kayak gitu-gitu. Dia lagi LDR nih sama suaminya, terus dia punya kenalan gitu, katanya kerja di offshore gitu. Duh udah, dia ngobrol asik aja, kayak kata-kata dia seolah-olah balik ke jaman muda gitu. Kata saya kayak gitu, mas, gitu kan. Terus dia nanya suami saya, emang temenmu ini, katanya gitu. Punya anak nggak? Katanya, punya gitu. Kok nanya lah mas, kayak gitu-gitu. Nah terus dia gitu, cuman mas, cuman yang aku bilang, kayaknya si temen-temen chat dia ini, dia tuh kalau misalnya, apa namanya, kirim foto gitu-gitu tuh, eh cuman berani kirim foto gitu-gitu lah. Pokoknya kayak ngerasa tuh, apa namanya, kayak identitasnya tuh ditutupin gitu loh. Iya, iya, iya. Aku ceritanya kayak gitu sama suami gitu. Terus yaudah, sekedar cerita itu aja kan. Terus, esokan malemnya suami saya telpon. Mungkin dia kayak kepikiran gitu kan, kepikiran. Terus dia telpon, tanya, ya mau tanya itu temen-temennya yang itu, katanya gitu. Itu hati-hati loh, katanya gitu. Mas kan tadi nge-gym, ada ibu-ibu, katanya gitu. Dia suaminya juga kerja di, kayak gitu juga, di lepas pantai gitu juga. Bisa kok dia, ini video call, katanya gitu. Bisa kok dia video call, bisa kok. Menghubungin keluarganya, katanya gitu. Iya, emang gak ada aturan untuk melarang video call sih, sebetulnya. Bisa kok dia ini, katanya. Nah, terus udah gitu kan. Tapi mas, temen-temenku itu, katanya, temen-temenku itu, bilangnya dia kameranya gak bisa. Maksudnya gak bisa diakses atau diangkain gitu lah ya. Kayaknya yang alasan kayak gitu. Nanti katanya dia kena sanksi, katanya gitu. Terus dia katanya kalau kontrak tuh 5 tahun, katanya kayak gitu. Terus mulai cutinya tuh cuman 6 bulan. Cuman sama dia gak diambil cutinya, diganti salary gitu loh, katanya kayak gitu. Nah, terus suami saya bilang, itu kerja aku perbudakan. Iya, aku emang kayak gitu kok aneh banget. Masa 5 tahun kerja terus ya? Gak ada liburnya. Itu dia aku perbudakan, katanya gitu. Terus dia gitu, gini deh, hati-hati ya bilang sama temennya. Takut kena tipu. Karena banyak kasus kayak gitu. Akhirnya dia ujung-ujungnya nipu gitu. Terus minta duit, katanya gitu. Dimintain duit, terus dimintain. Kalau telpon hati-hati, takut dihipnotis. Walaupun kan gak terbukti dihipnotis atau enggak. Kita gak bisa buktikan kan. Takut dihipnotis, terus takut disuruh ngirim foto yang enggak-enggak gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Nah, terus udah gitu. Waduh, kayaknya iya nih. Soalnya feeling emas tuh kayaknya ngipu, katanya gitu. Kata-kata feeling dari suami. Aku kirim ya foto-foto. Kan dia kirim foto tuh. Ini aku kerja di sini kan gitu kan, mas. Nah, dia kan kirim foto. Terus kan aku nanya loh. Katanya gak boleh pakai ini. Gak boleh kamera di-aplikkan atau gimana. Katanya, kok bisa ambil foto. Ini saya minta dari dokumentasi. Katanya gitu. Nah, terus ku kirim lah. Dan minta dari dokumentasi. Katanya gitu. Ada tim dokumentasi sendiri. Katanya kayak gitu. Nah, terus dari itu. Aku kirim lah sama suamiku. Ini loh. Ininya, katanya orangnya. Katanya, terus dilihat. Telepon lagi suami aku gitu kan. Dia pakai baju kayak APD kuning gitu loh, mas. Kalau orang kerja proyek gitu loh. Iya, iya, iya. Itu namanya wear pack kalau di istilasi saya. Iya, iya. Iya, kayak gitu kan. Kan tuh ada kayak lumpur-lumpur gitu kan. Di ininya gitu kan. Nah, sedangkan kan yang dikirim gambarnya tuh yang masnya bilang orang Malaysia itu loh. Minta selebram atau apa itu. Oh, iya, iya. Berarti emang banyak yang pakai akun itu dari orang luar. Jadi, foto-fotonya itu dari orang Malaysia, Filipina. Jadi, kalau dia nuntut kan nggak mungkin nuntut ke Indonesia gitu. Orang fotonya disalahgunakan gitu loh. Mereka pinggir. Iya. Kayak itu. Dari awal itu lah ya. Terus, kata suami ku. Nah, dianalisa mungkin sama suami saya kan. Dia bilang kayak gini. Kayaknya nggak mungkin deh. Yang ini pasti pakai foto orang lain. Coba lihat tangannya. Katanya gitu. Tangannya halus katanya gitu. Terus, saya lihat mukanya. Nggak mungkin orang kerja di lepas pantai. Maksudnya di kerja lapangan sehalus ini gitu. Majunya kumel. Tapi kulitnya halus. Nggak mungkin kan. Nah, itulah saya langsung. Oh, iya. Saya gitu. Jadi, kerasa mas. Kalau ditipu itu. Terus, saya bilang tolong dong dilacak nomor handphone ini. Saya kasih nomor ke suami saya tuh. Nomor handphonenya. Sebentar, Mbak. Sebelum ke situ, saya mau melurkan ya. Kalau kerja di off-year ya. Saya nggak terima kalau halus. Mungkin ada yang halus sih. Cuma bagiannya mungkin ya. Ada yang kan bagian yang bawah. Mungkin bagian supervisi kan ya. Kalau yang bagian ngawasi ya. Bisa aja halus. Terus glowing gitu. Bisa. Tapi emang yang orang foto-foto. Tapi dia bilangnya ini, Mas. Bilangnya kan sama saya kan dia ini. Tapi bagian engineering. Pada saat katanya tipe-tipe bocor. Dia harus kesana untuk memperbaikannya. Jadi turun lapangan lah ya. Bukan nggak supervisi untuk mengawasi. Atau bagian yang tinggi jabatan tinggi gitu. Nggak ngakunya ya. Iya sih. Nggak paham juga sih. Karena dia bilang sama aku. Kan suami Mbak kerja di mana. Aku sebutin lah. Suami itu kerja di sini. Oh bagus lah Mbak. Barakallah. Dia bilang kalau saya sih kulih keras. Dia bilang ini kayak gitu. Iya, iya. Nggak. Kalau Sarah tadi lihat engineer sama kerjaan itu beda sih. Kalau di saya ya. Engineer kan dia pemikir kan. Engineering ya. Biar pemikir buat. Apalah pemikiran lah. Buat teknis planning gitu lah ya. Kalau nggak. Kalau bagian lapang kayak gitu. Kalau itu namanya teknisi. Kalau atau operator. Nah, itulah yang saya tanyakan Mas. Pada saat dia bilang engineering kan. Saya brusing. Apa sih engineering? Oh, engineering ini kayaknya dia. Kayak untuk lalu lintas kerja lah. Sebagai istilahnya. Cuma pemikir lah. Polisi lalu lintasnya pekerjaan lah ya kan. Otaknya yang dipakai buat. Bukan tenaganya kalau engine. Di saya ya. Iya, iya. Iya. Nah, saya tanya. Bukannya kerjaan kamu ini. Saya bilang kayak gitu. Iya, saya sih. Biasanya kalau ngechat kamu tuh. Saya suka ini. Suka apa-apa. Suka di sambi gitu. Tiap 20 menit saya report. Katanya gitu. Ngasih laporan ke inilah itulah. Apa gitu. Segala macem lah. Biasanya kalau keluar. Berarti kamu kan dia ngakunya kan. Dia perusahaannya ini kan. Induknya di Kanada tuh. Dia bilang. Ya kan. Berarti kamu pakai bahasa Inggris dong. Kalau ngirim ke sana. Saya bilang kayak gitu. Iya. Cuma kalau di apa namanya. Untuk area sini pakai bahasa Indonesia aja. Dia bilangnya kayak gitu. Kayak masuk akal lah, Ngas. Oh, iya. Iya, iya. Awalnya tuh masuk akal. Masuk akal. Makanya kok pinter banget gitu. Dia udah tahu jawaban-jawaban semua yang dia keluarin. Tahu jawabannya nanti ada yang tanya gitu mungkin ya. Seperti profesional banget gitu ya jawabannya. Dan nyambung gitu ya. Nyambung gitu. Nggak curiga. Kalau misalnya orang. Misalnya orang tuh kalau ini tuh nggak curiga gitu kan. Oke, oke. Terus apa aja ya sih mbak yang setelah dideketin gitu. Apa sih yang kayak perasaannya atau gimana tuh. Terus akhirnya kok memutuskan untuk stop ini. Ini nggak bener ini penipuan ini. Itu gimana sih. Oh, itu. Itu kan setelah kita chat intense gitu kan. Kayak saya udah. Perasaan saya udah terpengaruh nih mas. Jujur aja udah terpengaruh nih. Misalnya kayaknya seolah-olah kayak nunggu gitu. Kayak saya balik ke jaman 20 tahun yang lalu. Kayak itulah. Perasaan saya gitu kan. Terus saya pikirnya nih. Saya harus berhenti nih. Saya pikir gitu. Saya harus berhenti. Karena ini bahaya nih. Saya gitu kan. Tahu lah. Saya udah nikah kan. Ini bahaya. Walaupun ini bukan penipu. Saya harus berhenti. Saya kasih jatah satu minggu. Walaupun ini bukan penipu. Atau bukan penipuan. Walaupun ini nyata. Saya harus berhenti. Kayak gitu. Makanya saya telpon suami. Cerita sekilas. Jadi kalaupun mau minta maaf. Tahu lah ceritanya gitu. Oh iya iya. Berarti udahlah ya. Ini kalau mengkorridurnya. Dah nggak bener dah. Nggak diterusin gitu lah ya. Ya. Kayak gitu. Kayak apa? Kepikiran gitu terus tiap harinya. Atau gimana sih? Soalnya kebanyakan nih. Ini yang. Justru itu. Yang saya rasa tuh itu. Kepikirannya itu yang membuat saya harus berhenti nih. Nggak bagus nih itu. Gitu. Betul-betul. Soalnya kemarin banyak yang sharing ke saya ya. Mungkin habis telpon. Atau mungkin chat ya. Jadi kayak kata-katanya. Teleponnya ini. Itu kayak jadi kepikiran. Misalnya minta uang gitu ya. Bukan udah yang minta uang itu ya. Itu kayak dia kepikiran. Oh transfer nggak? Transfer nggak? Kemarin nggak gitu. Jadi kayak apa ya? Ya hipnotis tadi itu. Tapi walaupun kita nggak ada bukti ya. Soalnya yang hipnot namanya ilmu kayak gitu kan. Nggak bisa. Bisa dibuktikan. Iya dibuktikan sih. Takutnya gitu ya. Kita salah juga. Tapi ya emang harus waspada aja ya. Kalau ada telpon sama chat-chat kayak gitu. Artinya bisa ya kepikiran kayak gitu. Sampai tiap hari. Bisa. Bisa loh. Maksudnya sampai kepikiran tuh bisa. Maksudnya saya itu lebih suka perasaannya tuh lebih suka di chat dia daripada di chat suami saya. Itu yang bikin saya, oh nggak sehat ini saya gitu. Harus berhenti nih gitu. Dari kata-kata mutiaranya mungkin kayak gini ya. Kata manisnya. Nah itu lah. Iya. Sampai kan suka kalau malam kan dikirimin lagu gitu kan. Dikirimin lagu buat temen gitu-gitu kan. Perempuan kan lama-lama kalau begitu kan kan terpengaruh juga gitu kan. Sampai dikirim lagu perhatian gitu ya. Iya. Sepinter-pinternya perempuan istilahnya kan maksudnya kan terpengaruh juga. Karena kan perempuan kan mainnya perasaan bukan otaknya gitu kan. Betul. Kalau perempuan sudah kena hatinya tuh rasionalnya itu hilang kayaknya. Hilang. Makanya banyak korban itu para wanita emang yang. Nah terus. Nah terus kan saya juga ada anak-anak juga. Anak-anak saya kan udah pada geding. Saya biasanya kalau ini suka ngobrol kan sama mereka. Kayaknya bunda punya temen nih ini. Terus dia lihat IG-nya. Ih kata anak saya yang cowok kan kan kelas 2 SMA gitu. Ih bunda kayaknya ini IG-nya asli deh. Kok bisa? Kok bisa enggak asli sih? Kayak gitu kan. Ini kayaknya screenshot-an nih bunda. Katanya gitu. Gambarnya pecah semua. Nah disitulah makin buat yang pilih saya kalau ini. Kualitas foto langsung dari kamera sama screenshot beda kan ya. Kualitas foto kita jepret sendiri sama ambil foto dari orang lain kan. Beda itu kualitasnya. Iya itu beda. Iya sih kalau anak-anak. Terus apa namanya. Jadi dari doktrin suami saya hati-hati kalau itu penipu apa. Terus akhirnya saya buka-buka itu loh mas. Buka-buka Youtube gitu loh. Ternyata di Youtube tuh ketemu lah beberapa. Maksudnya beberapa kayak Youtube channel tuh yang ngebahas tentang itu gitu. Sampai ketemu channel saya gitu ya. Iya sampai ketemu channel mas ya. Nah terus wah kayaknya ini pas banget. Kayaknya cara dia untuk masuk nih kayak seperti yang diomongin waktu pas kemarin saya nonton itu. Waktu pas sesi wawancara kayak gini gitu pas banget. Modusnya seperti itu gitu. Sama sih emang dia pendekatan gitu. Oke kayaknya udah durasinya udah semakin panjang. Kemudian udah cerita banyak kasih sharing-sharingnya. Tapi ini yang terakhir ya mbak. Bisakah kasih tips ya. Tips buat para yang lihat video ini keturunan. Terutama bagi kaum wanita ya. Yang banyak jadi korban. Bahkan mbak kemarin itu ada yang puluhan juta. Bahkan kemarin rekor sharing ke saya bahkan sampai 140 juta coba. Dia itu kayak wah bener-bener bucin. Bener-bener. Pokoknya hatinya bener-bener percaya banget sama orang itu. Sampai minta uang apapun itu dikirim gitu. Jadi apakah tipsnya gitu buat yang melihat video ini. Oke sih kalau saya pelajari ya. Maksudnya setelah saya pengalaman kayak gini. Setelah saya lihat tuh terus saya ambil ini gini. Jangan terlalu percaya satu. Jangan terlalu percaya sama yang mulut-mulut mas. Jangan terlalu percaya sama yang mulut-mulut gitu kan. Terus dia kan dia selalu ngirim kan foto orang cakep. Pekerjaan mapan, gaji gede gitu kan. Usia masih muda gitu kan. Itu terus dia tuh kayak usah rasa patah hati gitu loh. Cari pasangan gitu kan. Nah itu jangan terlalu percaya. Karena kayak gitu tuh kan terus dia kan romantis banget gitu kan. Karena kayak gitu tuh kan cuma adanya di sinetron, di drama Korea gitu tuh. Gak mungkin ada di dunia nyata gitu kan. Jadi jangan percaya yang kayak gitu. Pasti kan ada salah satu kekurangannya lah. Kalau misalnya gajinya bagus, mungkin gak ganteng. Atau pasti ada satu kekurangannya gitu. Ini sempurna semua ya. Dan kalaupun gimana? Ini sempurna semua ya. Ganteng, pintar ngerayu ya kan. Dan kalaupun itu ada gitu kan. Kalaupun itu ada. Pergaulannya luas mas gitu kan. Gak mungkin juga dia nyari di sosmed-sosmed gitu kan. Cari jodohnya kan gak mungkin juga. Terus dia pasti carinya yang se-level juga kan sama dia gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi, jadi kalau udah di luar ekspektasi kita tuh jangan percaya. Jangan terlalu percaya saya sama yang mulut-mulut lah. Kayak gitu. Terus, apa tuh? Terus ini masih yang bikin saya gak habis pikir itu. Entah dia pake magic atau apa. Saya gak tau. Cuman pada saat saya baca. Ya, kayak mungkin kayak magic lah. Atau apalah saya mau menyebutnya. Saya itu bisa-bisanya saya seharian itu cuman baca chat dia dari atas sampai bawah. Saya ulang-ulang terus. Kayaknya itu saya gak mau pindah dari handphone. Gitu. Fokus ke itu terus. Itu baru chat loh ya. Apalagi telpon ya. Bahkan ngeri. Itu baru chat. Kalau telpon mungkin memang bisa sampai transfer uang ya. Hati-hati emang ya kalau sudah kayak gitu. Sampai gitu ya. Jadi sehari itu lihat chatnya terus kayak apa ya. Orang kayak gak ya. Kayak seolah-olah kayak gak sadar. Fokusnya ke situ terus ya. Kalau udah chat lagi ke pandai ini. Kayak gitu. Itu pun kalau udah selesai chat. Saya baca dari atas sampai bawah. Hari ini, hari ini. Saya baca terus sampai ini. Kayak gimana? Kayak orang bego gitu loh mas. Walaah itu baru chat ya. Serem memang ya. Itu baru chat. Maka yang saya gak nyalahin juga. Kalau sampai kena tipu. Kalau sampai ini gak nyalahin orangnya juga. Karena saya juga ngerasa kayak gitu. Gitu kan. Baru chat dan. Kayak gitu. Udah kayak gitu ya. Masti udah hatinya. Bahkan kalau sudah kayak gitu udah gampang minta. Minta uang. Oh iya teh. Kemarin tuh gak hanya uang aja. Dia tuh ngirim kayak. KTP. Minta nomor. KTP sama nomor rekening gitu sih. Dan banyak itu yang dikirim. Walaupun gak sampai ke uang lah ya. Mungkin ada pengalaman mbaknya. Misalnya KTP itu buat aku juga penasaran sih. KTP sama nomor rekening ini buat apa sih? Gitu. Kalau saya sih tanya ya. Saya kan waktu penasaran. Saya kan waktu saya lihat konten-konten masnya. Itu kan ada yang kirim rekening. Iya betul. Nomor rekeningnya. Maksudnya. Suami saya kan paham hukum lah ya. Paham hukum. Saya nanya kan. Saya nanya kan. Saya nanya kayak gini. Ini buat apa sih kayak gini gitu. Terus ini kok pinter banget sih orang kayak gini. Dia bilang kalau penipu tuh memang pinter gitu kan. Dia jawabnya ini digiring kesini. Pinter lah pokoknya katanya. Terus kalau untuk apa namanya. KTP sama nomor rekening ini. Untuk apa? Ya untuk meyakinkan aja kata dia. Kalau misalnya kan aku mau transfer nih sama kamu kan gitu kan. Kan itu untuk meyakinkan. Meyakinkan aja gitu. Kalau oh ini bener-bener mau transfer. Kan pasti kan butuh kayak data pribadi gitu kan mas. Oh gitu. Cuma butuhnya cuma itu aja meyakinkan gitulah kayaknya ya. Cuma meyakinkan. Iya. Kayak saya mau transfer uang kamu. Aku kirimin nomor rekeningmu gitu ya. Padahal enggak. Kayaknya enggak bisa dimanfaat. Itu untuk meyakinkan aja. Untuk meyakinkan aja. Terus bahayanya kan. Saya tanya juga sama temen. Bahayanya dimana gitu kan. Bahayanya di gimana. Kalau untuk nomor rekening kayaknya sih. Kalau udah enggak ada isi enggak bahaya lah ya. Misalnya kalau udah bocor nomor rekening. Kita bisa bikin rekening baru ya kan. Betul. Tapi kalau untuk KTP. Kalau untuk KTP kan. Saya nanya juga. Gimana kalau KTP ini sempat disalahgunakan. Atau untuk kejahatan lainnya gitu kan. Nah itu tergantung niat pelaku. Dia bilang kayak gitu. Itu tergantung niat pelaku. Tapi. Seandainya. Pelaku ini memakai identitas korban. Untuk dijadikan. Maksudnya. Untuk disalahgunakan gitu loh. Ini korbannya enggak bisa nuntut. Karena enggak ada perjanjian di awal. Kayak gitu. Oh gitu ya. Berarti secara-nya mungkin. Lapor polisi aja lah. Jaga-jaga lah ya. Polisi terdekat. Kantor polisi lah ya. Biar aman lah ya. Misalnya ada di salahgunakan juga. Kalau kata saya sih gini mas. Kalau misalnya udah. Ada yang udah terlanjur kena tipu. Ada yang misalnya. Kan kadang kan mereka. Suka ngirim video-video. Enggak beres gitu kan. Kalau udah. Maksudnya udah terbawa suasana kan. Udah saling percaya. Mereka mungkin. Ngirim foto atau video gitu kan. Yang enggak 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 gitu kan. Dalam tanda kutip yang enggak enggak lah kan. Nah. Biasanya kan. Mereka dipakai alat untuk ngancem kan. Biasanya kan. Untuk ngancem. Untuk meras gitu lah ya. Kalau misalnya disirim. Duitnya. Aku ini nih. Aku apa nih. Aku sebar. Kayak gitu kan. Nah. Itu mending lapor polisi aja. Kalau kata polisi. Mending lapor polisi. Karena kan. Di kepolisian tuh. Udah ada tim saber gitu loh. Tim saber yang khusus. Menangani. Kejahatan. Di dunia maya. Kayak gini. Udah canggih mas. Orangnya udah pintar-pintar. Udah terlatih semua. Cepat kok. Oke. Oke. Berarti makasih kalau ini yang serinya tambah info juga ya. Berarti para korban yang sudah terlanjur tadi kirim KTP nomor rekening. Kalau nomor rekening kayaknya aman lah ya. Bisa ganti nomor rekening ke depan. Kalau KTP. Takutnya kalau disalah guna mending lapor polisi. Biar kalau misalnya KTP kita itu disalah gunakan untuk tindakan kejahatan. Biar aman lah. Kita ada bukti tadi file-nya di kantor polisi. Jadi kita aman. Udah bucur gitu kan. Udah istilahnya data pribadi. Kepuculan data pribadi itu kan. Polisi udah ada file-nya. Kalau orang ini pernah bucur data pribadinya. Oke. Jadi oke. Itu aja mungkin ya mbak. Durasinya udah panjang. Dan banyak sekali. Masukan-masukan dan sharingnya. Buat para korban lah ya. Buat khususnya para wanita yang menjadi target perkenalan di media sosial. Karena media sosial sekarang itu dulu gak sama kayak dulu ya. Dulu kan kita cari temen lulus SD sekolahan lah ya. Gak pernah ketemu. Ketemunya di medsosnya. Sekarang itu malah ketemu di medsos banyak yang penipuan atau gimana. Bukannya kita ngelarang ya untuk bermedsos ya. Tapi kan tetap waspada sama hati-hati. Iya hati-hati lah. Cuma karena kan media sosial ini kan. Media sosial sekarang ini kan banyak disalahgunakan. Yaitu untuk kejahatan kan mas gitu. Makanya di kepolisian juga ada tim cyber itu. Untuk menangani kan. Karena saking banyaknya nih kasus kejahatan lewat dunia maya. Jadi ya dibentuklah mungkin seperti itu gitu. Ada tim cyber yang khusus menangani kasus-kasus kayak gini gitu. Oke oke mbak. Oke mungkin videonya sudah panjang kayaknya. Oh terus detak satu lagi. Oh iya. Kalau misalnya dalam posisi lagi di deketin nih. Mending ngajak temen deh. Sharing-sharing sama temen. Jangan disimpan sendiri. Biar gak mudah terbawa gitu aja sih. Ini juga kayak gini pernah juga loh. Si penipu. Kamu lagi sama siapa? Saya mau telpon. Kalau sendirian dia langsung masuk. Tapi kalau mungkin ada temen. Atau mungkin ada tadi anak. Suami tuh suruh menyendiri dulu. Mungkin itu baru dia masuk. Mending ya ini tips juga sih. Biar kalau misalnya ada telpon. Atau itu jangan sendiri. Mending sharing ke orang lain lah. Atau biar kita mungkin kalau ke hipnotis kayak gitu. Tadi kan tersadar gitu ya. Ada temen ada yang ngingetin lah. Terus juga kan banyak masukan-masukan juga dari temen kita. Karena kita kan pada saat itu pikiran kita udah gak sehat. Kalau ada temen yang dampingin. Mungkin kan ada temen yang dampingin. Atau ada anak gitu kan. Ada yang ngasih masukan gitu loh. Maksudnya yang gak sehat tuh udah dibenerin lagi gitu kan. Ada masukan lah gitu. Ya 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 betul-betul. Ya ini tips lagi nih. Bagi kalau ada kenalan medsos. Mungkin ditelepon orang baru gak dikenal. Mending jangan sendirian lah ya. Mungkin ada cerita ke temen. Mungkin kalau yang berkeluarga ya cerita keluarganya. Atau bapak ibunya gitu ya lah. Biar apa kalau kita gak sadar. Ada yang nyadarin lah ya intinya. Ya ya. Karena itu bukan cuman. Istilahnya bukan cuman wanita-wanita yang. Maksudnya bukan perempuan yang gak ada pendamping. Atau perempuan galau aja yang bisa kena seperti itu. Betul-betul. Cowok juga kadang tuh ada loh mbak. Ya ditelepon orang yang dikenal tiba-tiba kayak terhipnotis juga ada sih kayak modus-modus kayak gitu ya. Tapi ya ditelepon terus dia mau ngelakuin apa ke ATM gitu kan banyak yang dulu-dulu yang viral-viral gitu kan. Dia mengikuti instruksi. Tapi kalau misal kalau kataku sih mas kalau yang penipu-betipu yang istilahnya apa dibilang orang tuh love scam ya. Oh iya. Itu kayaknya sih dari pendekatan dulu mas. Oh iya ya kalau yang love scammer dia betul-betul. Dia pelajarin dulu karakternya seperti apa gitu-betul. Karena membangun kepercayaan dulu baru targetnya lengah baru dia tembak kayaknya sih kayak gitu. Iya betul-betul-betul yang tipe-tipe modus love scammer-scammer ini. Iya itu lah gitu. Kan 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 ini mengarahnya ke situ. Betul-betul. Kan mengarahnya ke love scam gitu kan. Dia ingin target hatinya apa hati korban ini. Betul-betul. Iya iya iya. Oke ke mbak mungkin itu aja ya untuk video ini. Sangat bermanfaat sekali tips-tipsnya tadi. Seperti jangan mudah terpengaruhi yang muluk-muluk. Kemudian tadi kalau ada orang yang gak dikenal. Mending jangan sendirian. Mungkin sharing ke keluarga atau siapalah ya temen gitu. Oke ke. Terima kasih mungkin videonya sudah panjang lebar ini. Oke mbak terima kasih. Mungkin selamat beraktifitas kembali. Untuk sharingnya ya. Untuk kali ini video ini. Semoga bermanfaat bagi yang melihat. Amin amin ya. Kita sebetulnya. Eh ya info juga saya buat kayak gini juga awalnya ya. Cerita aja ya. Ceritanya itu awalnya juga selama pandemi saya buat vlog gitu ya. Vlog tentang pekerjaan offshore. Pekerjaan offshore. Kemudian kok malah yang komen banyak yang korban-korban penipuan offshore. Ya juga kaget tuh. Ternyata di offshore itu ada modus kayak gini. Aku baru tahunya gara-gara itu. Baru saya kok ada banyak yang sharing. Jadi saya buat kesimpulan. Buat video lagi. Ternyata banyak yang nonton lagi tuh. Walaupun gak jutan sih. Ya semoga aja menjadi. Viewernya jadi jutan. Itu aja. Mungkin mbak. Oke oke. Terima kasih. Mungkin selamat beraktifasin ya mbak. Makasih sharingnya sekali lagi. Oke assalamualaikum mbak. Untuk waktunya. Oke. Teman-teman. Mungkin itu aja sharing yang sangat panjang ya ini. Durasnya lumayan banyak ini. Tapi. Intinya sekali lagi tetap waspada ya. Waspada terhadap penipuan jenis apapun. Terutama kenalan di media sosial ya. Jangan mudah terpercaya. Jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. K � qui. Sampai jumpa.